Halo, Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 Bab kekongruenan dan kesebangunan Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 262 soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 6 Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 4, diketahui trapezium ABCD dan trapezium FEHG Pada gambar di bawah ini adalah kongruen Jika panjang AD 12 cm, DC 9 cm, dan AF 18 cm Tentukan panjang CB Oke, disini AD-nya 12, DC-nya 9, kemudian AF-nya 18 Yang ditanya panjangnya CB Panjang CB itu yang ini Nah, karena disini katanya tadi kongruen Berarti ini sama persis ya, bentuknya sama, ukurannya juga sama Nah, kalau gitu AD ini akan sama dengan GF Sehingga kalau AD 12, maka GF juga 12 Walaupun GF nggak dicari Terus CD, CD 9, yang samaan lagi yang mana? Ini GH ya, GH juga pasti 9 Kemudian AB, AB nanti samaannya dengan mana? Dengan FE atau AF ya Disini 18, punya dia juga 18 Nah, yang ditanya CB kak Padahal EH ini belum diketahui Tenang, kita gunakan rumus Teorema Pitagoras Ini, tarik garis kayak gini Oke Dari titik C, katakanlah sampai ke titik T CT itu panjangnya pasti sama dengan DA Ya, atau AD Kan, dia kan dua garis yang sejajar Ya, gambarnya juga terlihat Berarti kalau AD 12, maka CT juga pasti 12 Lagi AT ini panjangnya pasti sama dengan DC Ya dong, tuh AT dengan DC Kalau DC 9, berarti AT juga 9 Padahal AB tadi 18 Sudah ada 9 Berarti ini sisanya Disini 9, tambah berapa? Biar jadi 18 9 lagi Meskipun gambarnya kayak gak sebanding gitu ya Masa 9 yang ini sepanjang itu Disini pun masa 9 Tapi begitulah kenyataannya Sesuai dengan ukuran yang tertera pada soal Oke Jadi, panjang dari A ke T 9 Maka panjang dari T ke B juga 9 Agar 9 tambah 9, 18 Nah, sekarang Lihat segitiga C, T, B Kembali lagi ke C Ini siku-siku Kalau gitu, kita bisa menggunakan Pitagoras ya Mencari panjang CB-nya Panjang CB sama dengan Nomor 4 kan Panjang CB sama dengan Atau pakai kuadrat aja CB kuadrat itu sama dengan CT kuadrat Diapakan dengan TB Ditambah ya Tambah TB kuadrat Itu kan bunyi Pitagoras Ini kan sisi termiring Sisi termiring Sisi terpanjang yang kita cari Atau sisi miringnya Jadi, CB kuadrat Sama dengan CT kuadrat CT-nya tadi 12 Berarti ya 12 kuadrat Ditambah TB 9 9-nya juga harus dikuadratkan CB kuadrat Sama dengan 12 kuadrat itu 144 Tambah 9 kuadrat itu 81 CB kuadrat Sama dengan 144 Tambah 81 Itu 225 Sehingga CB Sama dengan Akar Dari 225 Berapa hayo 15 Ya, ketemu Panjang CB adalah 15 Satuannya Teman-temannya Satuannya CM Dia juga ikutan Satuannya CM Selesai Hehehe Lanjut ke soal Nomor 5 Nomor 5 Pasangan bangun Di bawah ini Kongruen Tentukan nilai X dan Y Pada gambar Oke, gambar yang pertama dulu Disini X-nya Disini Y-nya Ya Mereka Hijau dan kuning Kuning dan hijau ini Kongruen Sama persis Berarti Besar sudut-sudutnya Juga sama persis Antara yang hijau Dengan yang kuning Nah Terus kasar Ditambahin deh Untuk garisnya Garis yang Disini nih Ya Sejajar ya Nah gini Oke Lanjut ya Perhatikan Ini 110 Samanya dengan Yang disini 110 Kalau gitu 128 itu Samanya dengan Yang mana Lihat Ini kan sisi pendek Cari disini Yang sisi pendek Yang mana Ini dong Berarti Sebelah-sebelahan Antara 110 Dengan 128 28 itu Yang sini Ini 120 Maka yang disini Yang 128 Setuju ya Ini kan Sisi yang pendek Kalau yang sini kan Panjang Jangan ditaruh sini 128 Karena ini kan Sisi yang miring Jelas gak Kak Sari pakai bahasa Sehari-hari ini Biar kalian Gampang paham aja Intinya kayak gitu Disini posisi 110 Ini 110 Disini 128 Disini 128 Nah lagi Karena ini garis Yang sejajar Sama loh ya Ini sejajar Maka Total sudut 110 Dengan Y Ini harus 180 derajat Kak Sari ulang 110 derajat Kalau ditambah Y ini Nanti Harus 180 derajat Sehingga Nilai Y Bisa kita hitung Nomor 5 Untuk Y dulu Y Sama dengan 180 derajat Dikurangi Dengan yang disini 110 derajat Maka nilai Y Adalah 70 derajat Dah ketemu ya Nilai Y nya Satu lagi Untuk nilai X Mirip kayak tadi X itu Pasangannya dengan 128 disini Artinya 128 Kalau ditambah X Besarnya harus 180 derajat juga Jadi Untuk nilai X nya Sama dengan 180 derajat Dikurangi dengan 128 derajat Sama dengan 52 derajat Gitu Jadi X nya 52 derajat Dan Y nya 70 derajat Ini untuk Gambar yang I Gambar yang Sebelah kiri Yang disini Nah sekarang Untuk gambar yang kedua Gambar I Perhatikan lagi Ini katanya Kongruen loh ya Berarti Besar sudut-sudut Yang bersesuaiannya Sama Nah disini Ada 70 70 itu Nanti Samaannya Dengan yang mana Kalau dilihat Dari gambarnya 70 itu Samaannya Dengan yang disini Ini dia Ini dia 70 Terus Ini Sudut 125 Samaannya dengan Yang mana Ini kan sudut yang Paling besar Terlihat Pada gambar Jadi disini Kita cari juga Yang paling besar Udah ada 70 Udah ada 85 Yang mana Di antara dua Ini kan Paling besar Yang mana Ini 125 Dah Kemudian Yang dicari Malah X dan Y Nah Gimana Gampang Kita sekalian Aja Hitung sudut Yang di Pojokan sini Caranya Gimana Lihat Ini adalah Sebuah segi 4 Meskipun Tidak beraturan Total sudut Dalam sebuah Segi 4 Haruslah 360 derajat 360 derajat Ini semuanya Nah Sudah ada 70 dan 125 Dan 85 Berarti nanti Sisanya taruh Disini Dan nanti Kalau ini Udah ketemu Berapa derajat Otomatis Y nya juga Ketemu nih Karena kenapa Posisinya dia itu Samaan dengan Y Di depannya Sudut yang Paling besar Ini kan 125 Nih disini Nah disini 125 Nih depannya Y Kalau X nya Kak X nya sih Udah langsung ketemu X nya itu Ya yang ini 85 Yes Berarti tugas kita Tinggal ngitung Ngitung besarnya Y Caranya justru Ngitung sudut Yang disebelah Sini Ayo Kak Sari Tunjukkan ya Jadi Untuk nomor 5 Yang I Besar sudut X Sudah langsung Ketemu Yaitu Sini ya X nya ini ya Yang 85 Derajat Posisinya dia Pokoknya Seberangan sama 70 Nih Ini 70 Berarti X nya disini Ya X nya 85 Derajat Tulis Sekarang tinggal Y Y rumusnya Tadi Nah ini 360 derajat Kurangi 70 Kurangi 125 Kurangi 85 Gitu Y sama dengan 360 derajat Dikurangi 70 derajat Kurangi lagi 125 derajat Kurangi lagi 85 derajat Itulah nilai Y nya Hitung ya Sama dengan 80 derajat Kita letakkan Disini Kan 80 derajat Otomatis Y nya juga 80 derajat Gitu Jadi deh ya Untuk gambar yang I ketemu juga Nilai X dan Y nya Gambar yang I Maksudnya Kak Sari X nya 85 derajat Y nya 80 derajat Yes Lanjut ke Soal Nomor 6 Nomor 6 Perhatikan Gambar Di bawah ini Untuk yang A B C D Kita baca dulu Perintahnya Berapa banyak Pasangan Segitiga Kongruen Pada setiap Bangun di atas Tuliskan Semua pasangan Segitiga Kongruen Tersebut Berarti kita Mencari Pasangan Pasangan Segitiga Yang Kongruen Untuk gambar Yang A Dulu Yang Kongruen Akan Kak Sari Arsir Yang pertama Ini Kongruen Dengan Yang disini Satunya Garis-garis Satunya Polkadot Tinggal kita Tulis A D Kongruen Dengan AEB Melulisnya Begini aja Untuk 6 Yang A A E D Kongruen Kongruen Itu gini Nulisnya Sama dengan Terus atasnya Kasih Kayak Cacing Kongruen Dengan AEB Oke Cari lagi Kak Siap Yang akan Kuarsir lagi Ini hapus lagi Yang disini D D E C Kongruen Itu dengan B E C Terlihat jelas Ulis D E C Ini Kongruen Dengan B E C D E C B E C Ada lagi Nggak ada Hapus lagi Mana ya Yang disini Dari A Sampai ke D Sampai ke C Itu Kongruen Dengan yang A Sampai ke B Sampai ke C Gimana sih Pokoknya Segitiga ADC Kongruen Dengan Segitiga ABC Tulis ADC Itu Kongruen Dengan Segitiga ABC Jadi Untuk yang Digambar A Ada berapa Pasangan Segitiga Yang Kongruen Ada Tiga Pasang Yes Lanjut Sekarang Ke gambar Yang B Gambar Yang B Bentuknya Kayak gitu Dia Sebagai Bangun Jajar Genjang Ini ciri-cirinya Ada Yang sejajar Garisnya Sejajarnya Ada dua Pasang Atas sama Bawah Kiri sama Kanan Dan panjangnya Sama Terus Kita tentukan Segitiga Yang Kongruen Yang mana Pertama Yang disini Dulu Ini Ini akan Kongruen Dengan Yang di bawah Sini Ya kan Bentuknya Sama Ukurannya Juga Pasti Sama Kita Sebutkan Berarti I, J, H Kongruen Dengan F, J, G 6, B I, J, H Kongruen Dengan Apa tadi I, J, H Dengan F, J, G F, J, G Lagi Cari lagi Yang Kongruen Ini Sebelah kiri Ini samaannya Dengan Yang sebelah Kanan Betul Berarti F, J, I Itu Kongruen Dengan H, J, G Boleh G, J, H Boleh Pokoknya Segitiganya Bener F, J, I Ini benernya Nyebutnya F, J, I Berarti Samanya Dengan H, J, G Kan ini Sisi yang Agak panjang Terus Kependek Ini juga Panjang Dulu Baru Pendek Yuk Sebutkan F, J, I Dengan H, J, G Cek lagi F, J, I F, J, I Betul H, J, G H, J, G Karena Kalau salah Huruf aja Salah ya Jawaban kita Terakhir Ada lagi Nggak Yang Kongruen Ada Ada Sini Kita cari Hapus Kita cari Segitiga Yang Kongruen Lagi Ini deh F Sampai Ke I Sampai Ke H Itu Kongruen Dengan F Sampai G Sampai H F, I, H Itu Kongruen Dengan H, G, F F, I, H Kongruen Dengan H, G, F Segitiga Yang Sebelah Atas Kiri Kongruen Dengan Segitiga Yang Sebelah Kanan Bawah Sebutkan F, I, H Kongruen Dengan H, G, F Sudah Jadi totalnya ada berapa pasang Lagi ya Tiga pasang juga Oke Sekarang beralih ke gambar yang C Kalau gambarnya seperti ini Yang Kongruen nanti Yang pertama ini deh M Sama K Sama O Tentu saja Kongruen Dengan L L Ini ya N L O Kak Sari ulang M Ke K Ke O Kembali lagi ke M Itu Kongruen Sama N Ke L Ke O Kembali lagi ke N Kelihatan kan Dari gambarnya aja Terlihat jelas gitu ya Yuk kita tulis 6 C M K O Kongruen Dengan N L O Oke Ada lagi gak Ada Ada Lihat disini Ini kalau Kak Sari Hapus dulu Yang arsiran kita tadi Segitiga yang Kongruen Satunya lagi tuh ini deh Dari M Ke K Terus ke L Kembali Kembali lagi ke M Maaf ya Beribet Ulang M Ke K K Ke L L Kembali lagi ke M L Ini akan Kongruen Dengan N Ke L L Ke K K Kembali lagi ke N Ya Nah Meskipun bagian yang bawahnya sini Saling berhimpit Ya Saling bertumpuk Gitu Tapi ini juga merupakan segitiga M K L Kembali lagi ke M Dengan N L K Kembali lagi ke N Jadi itu juga kita tulis ya Yuk M K L Itu Kongruen dengan N L K Oke Ada lagi kah? Coba kita perhatikan Ada Ada Ini deh Bagian yang kecil Yang berhimpit tadi Ini Kalau kita lihat K Ke L Ke O Kembali lagi ke K Ini akan sama dengan segitiga L K O Tetapi karena ini berhimpit Hanya namanya aja yang dirubah-rubah Menurut Kasari Mending gak usah disebutkan aja deh Karena penamaan segitiga itu Kalau ketiga hurufnya sama Berarti itu dinyatakan sebagai satu segitiga yang sama Coba Kasari tunjukkan penulisannya ya Nih K L O Kembali lagi ke K Dengan L K O Kembali lagi ke L L K O Ini kan sama aja K L O Dengan L K O Atau dibalik O L K O K L Itu sama Hurufnya kan semuanya sama Jadi itu sebenarnya satu segitiga Kalau yang dua segitiga itu Pasti ada salah satu huruf Atau dua huruf yang berbeda Ya Gak boleh ketiga-tiganya sama Jadi menurut Kasari Yang segitiga kecil ini Jangan disebutkan sebagai segitiga yang kongruen So Kesimpulannya Untuk gambar yang C Menurut Kasari Hanya ada Dua pasang segitiga yang kongruen Nanti Kalau di kelas Guru kalian Berpendapat berbeda Nah Sebaiknya Kalian nurut aja Sama guru kelas Masing-masing Ya Itu akan lebih baik Karena Ketika ujian Yang menilaikan guru kelas kalian juga ya Biar gak disalahin Sip Lanjut ke gambar yang D Gambar D Seperti ini Ini adalah gambar trapezium sama kaki Jadi sisi yang sejajar atas dengan bawah Kemudian kaki kiri dan kaki kanan Panjangnya sama Sudutnya juga sama Nah Yang kongruen mana Perhatikan untuk segitiga yang kuarsir ini Segitiga apa nih P S R Ya kan Dari P ke S Ke R Kembali lagi ke P Ini kongruen dengan segitiga Ki R S Ini deh Tuing 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 Nah gitu Dari Ki ke R Ke S Kembali lagi ke Ki Kasih ulang P S R Dengan Ki R S Ini kongruen Tulis Apa tadi PSR Apa tadi PSR Kongruennya dengan Ki R S Oke Sudah dapat satu nih Lagi Cari lagi Mana Ada nggak yang kongruen Ada 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 Ini dia Hapus dulu ya Yang besar ini deh Nih perhatikan Selet Hop Lanjut ke sini Ya kan Ini segitiga PSK Dari P Ke S Ke Ki Kembali lagi ke P Ini akan kongruen Dengan segitiga Ki R P Nih Tuing Tuing Nah beririsan gitu Memang Tapi bentuknya sama Kalau ditebelin P Ke S Ke Ki Kembali lagi ke P Dengan Ki Ke R Ke P Kembali lagi ke Ki Sama kan Kebayang ya Kalian ya Yang diarsir garis-garis ini Kongruen dengan yang diarsir Kayak gini Ya Tinggal ditulis Yuk PSK Kongruennya dengan Ki R P Oke Cari lagi yang kongruen Udah ya Habis ya Gak ada lagi ya Ya udah Gak usah dipaksakan Kalau gak ada lagi ya cukup Berarti untuk yang 6D itu Juga hanya ada Dua Pasang segitiga Yang kongruen Alhamdulillah Selesai Berarti soal nomor 4 5 6 Udah rampung dong ya Nah kalau ada pertanyaan Kalian boleh Tanya di kolom komentar Tanya di grup juga boleh Untuk yang belum gabung di grup Cat aja di 081 456 10 9 8 7 Perhari ini Tanggal 12 Februari Tahun 2023 Total peserta di grupnya Sudah hampir 600 ya Jadi selama grup Masih belum penuh Silahkan Cat saja ke sini Nanti Kak Sari gabungkan Tetapi tentu saja Karena kalian kelas 9 Nanti kalau sudah lulus SMP Harus meninggalkan grup ya Gantian untuk adek-adek yang kelas 7 Dan 8 Karena itu grupnya Khusus untuk SMP Kayak gitu aja Sekali lagi Gabung ke dalam grup Gratis Kak Sari tunggu Nah sekarang Waktunya pamit Sebelum pamit Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan di like Di komen Di share ke teman-teman Yang juga membutuhkan Dan yang belum subscribe Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax